Sebuah bangunan rumah toko di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Kamis Pagi, Ludes, Dilalap Api. Sementara di Surabaya, Jawa Timur, kepanikan terjadi ketika kebakaran melanda enam rumah petak di kawasan Ambengan pada Kamis Malam. Kepanikan terjadi ketika kebakaran melanda enam rumah petak di Jalan Ambengan Selatan, Karya, Surabaya, Jawa Timur, Kamis Malam. Mengetahui tempat tinggalnya Ludes, Dilalap Api, salah satu penghuni bingsan. Pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api lantaran kesulitan menembus akses jalan menuju lokasi kejadian. Menurut Kepala Bidang Pemadam Kebakaran Kota Surabaya, kebaran api terlihat pertama kali pada Kamis pukul setengah delapan malam dari salah satu rumah petak. Kebakaran diduga terjadi akibat crossleting. Yang kencang ditambah bangunan rumah yang terbuat dari bahan semi permanen, membuat api cepat membesar dan merambat ke rumah petak lain. Ibu kota sebuah rumah makan berlantai dua di Jalan Lodan, Pademangan, Jakarta Utara terbakar pada Kamisian. Besarnya api mengakibatkan sebuah rumah yang berada di samping rumah makan juga ikut terbakar. Api akhirnya bisa dipadamkan satu jam kemudian oleh sebelas unit mobil pemadam kebakaran. Menurut keterangan warga, api berasal dari korsleting listrik di lantai dua rumah makan. Didada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini. Kebakaran juga melanda sebuah rumah toko di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah pada Kamis pagi. Kepulan asap hitam yang membubung tinggi sempat direkam warga. Api dengan cepat melahap seluruh bangunan yang terletak di Jalan Samekto, Kota Sampit ini. Ruko semipermanen berbahan utama kayu dihuni dua keluarga secara sewa. Satu ruko dijadikan tempat usaha pakaian bekas dan satu lainnya sebagai tempat tinggal. Korban mengaku pertama kali melihat kepulan asap dari dapur tetangga yang diketahui sedang tidak ada di rumah. Tidak lama berselang, api membesar. Puluhan petugas memadam kebakaran dengan tiga mobil damkar diterjunkan. Butuh waktu sekitar 30 menit untuk memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Petugas belum bisa memastikan penyebab kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia Selamat menikmati.